Bersama kita persiapkan hati dan jiwa kita, mari kita berdoa dalam pujian. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curang, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Bacaan pertama diambil dari Yunus pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 11. Yunus pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoa lah ia kepada Tuhan katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malah petaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendidikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika Fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknyalah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjadi payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan tenaknya yang banyak? Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi, dengan menyanyikan bersama-sama Masmur 145 ayat 1 sampai 8. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungan yang tak terduka. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungan yang tak terduka. Aku hendak mengagungkanmu, Ya Allah aku, ya Raja, dan akan memuji namamu, Kini dan selamanya, Tiap hari ku akan memuji engkau, dan memuliakan namamu, untuk selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungan yang tak terduka. Bukan lengkatan demi angkatan, Begahkan karya-karyamu, dan akan memberitakan, kepercayaan yang tak terpuji, Semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatanmu yang ajai, akan ku nyanyikan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungan yang tak terduka. Kedasyatan perbuatanmu, hendak mereka wartakan, dan kebesaranmu, ya Tuhan, kan ku ceritakan. Besarnya kebaikanmu dimasurkan, dan mereka akan bersoran, Tuhan, tentang keadilanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar kasih setiapnya besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungan yang tak terduka. Bacaan kedua diambil dari Filipi 1, ayat 21 sampai 30. Filipi 1, ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus ku pilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini, karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam imam. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus, makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sedara-sedara terimalah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 demikian. Ada pun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja disini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, Panggilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang termasuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak, Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu katanya, Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatika engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah memelihara dalam hatinya lalu dengan sukacita melakukannya. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan boleh berjumpa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya juga biasa baik. Sama dengan ibu bapak saudara. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan salam hangat dari jemaat di tempat saya melayani. Sebuah gereja, salah satu gereja terkuat di dunia. Karena GKI Cineria itu tempatnya di lereng. Kuat ya. Pasti kaki-kakinya bagai rusak. Dan lebih kuat lagi karena setiap hari di sana ada Guntur. Gerejanya tetap berdiri di Kota Masnya. Salah satu pendetanya namanya Guntur kan ya. Nah semoga melalui kebersamaan kita, kita terus memuliakan Tuhan. Ibu bapak saudara tema kita adalah Tuhan yang adil dan penuh dengan kemurahan. Maka saya mau memulai dengan sebuah kisah. Ini hanya ilustrasi saja. Ketika pandemi yang lalu ada dua keluarga yang terdampak. Nah masing-masing punya anak, anaknya sakit parah. Ibu yang satu adalah ibu yang sangat aktif di gereja. Dan ibu yang satunya lagi biasa saja. Maksudnya ya tiap minggu hanya datang jadi pengunjung kebaktian. Nah ketika terdampak mereka sama-sama kritis anak-anaknya itu. Lalu ibu yang aktif itu berdoa kencang dan berteriak sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan anakku. Tetapi terjadilah gendakmu. Nah secara ibu yang biasa saja tadi. Yang B aja tadi. Kalau datang hanya menjadi pengunjung biasa. Dia juga berdoa kencang. Tuhan ada berjuta alasan untuk engkau tidak mengambil anakku. Maka salah satu anak mereka ada yang dipanggil Tuhan. Coba tebak mana yang dipanggil Tuhan. Tuhan yang ibunya yang anaknya punya ibu yang aktifis atau yang biasa saja. Kok tau? Seratus. Nanti kirimi hp ya. Saya kasih gop di sana. Pertanyaan saya adilkah itu? Seorang ibu yang sudah menabung banyak sama Tuhan. Lalu berdoa akan keselamatan anaknya. Nyatanya Tuhan panggil. Sedangkan ibu yang satunya lagi yang biasa-biasa saja datang ke gereja. Malah anaknya diselamatkan. Sebenarnya polemik adil dan tidak adil dimunculkan oleh Yesus dalam Injil. Sebuah perumpamaan yang kalau diterapkan di zaman now itu pasti akan menimbulkan kontroversi. Menimbulkan viral. Mengapa sebab? Karena si Tuhan ini yang tadi kita baca dalam bacaan Injil. Pastilah punya kredibilitas punya nama baik. Dan ketika itu dipraktekan di tengah masyarakat orang akan berkata apakah itu adil. Maka mari kita cari tahu sebetulnya apa yang menyebabkan situasi memanas di kebun anggurnya Tuhan tadi. Kita tahu bahwa sang Tuhan ini memberikan upah yang sama. Nah baik, perumpamaan orang-orang upah di kebun anggur ini dipakai Allah untuk menerangkan tentang kerajaan surga. Dan tentu kita tahu bahwa pemilik kebun anggur ini adalah Allah sendiri. Kalau Injil menyebutkan keterangan waktu pagi-pagi benar. Sekali lagi, waktu pagi-pagi benar. Ini mau menunjukkan betapa si Tuhan ini sang Sultan yang punya aset banyak ini bukanlah Sultan yang mager. yang bosit. Nah kita mencatat pagi-pagi benar dia pergi dan keluar. Dia tidak bosit tetapi dia menjadi Tuhan yang rajin. Untuk apa? Ayat pertama dikatakan untuk mencari pekerja-pekerja upahan. Nah pertanyaan saya apakah sang Tuhan ini tidak bisa memanen anggurnya sendiri? Kalau konteks perjanjian lama itu kan keluarga besar, anaknya banyak, mungkin tambah keluarga, tambah pasangan gitu. Bisa kan ya? Iya bisa. Tetapi kenapa dia mesti keluar pagi-pagi benar dan situan ini sepertinya berkesan random siapapun suruh masuk. Di sekian jam sepanjang hari suruh masuk. Nah singkat cerita ibu bapak lalu deal-dealan. Pokoknya yang masuk pagi berapa upahnya? Satu dinar sampai sore. Ini deal bagi orang-orang yang sudah di hire oleh sang Tuhan. Nah mari kita lihat konteksnya bapak ibu. Kalau dikatakan pagi-pagi benar, mencari pekerja-pekerja pagi-pagi benar keluar mencari itu bahasa aslinya misto. Berarti tidak hanya cari tetapi memberikan sesuatu. Lalu eksekomai keluar itu memperhatikan, memberi, give, lalu memperhatikan dengan seksama. Supaya terjadi keadilan, kesejahteraan bagi orang-orang yang ia jumpai. Supaya tidak lagi terjadi kelaparan yang berpotensi pada kriminalitas. Persoalan muncul ketika sudah kadung, sudah terlanjur dil-dilan bahwa setiap pekerja yang sudah masuk subuh-subuh upahnya satu dinar. Dan kita tahu si Sultan ini random, ia terus keluar cari orang lagi, siapa yang nganggur. Jam kopi break cari dapat orang, jam makan siang dapat orang, jam tiga dapat orang. Sampai jam 5 sore masih cari orang tapi V-nya sama, satu dinar. Tentu yang subuh-subuh datang protes. Kenapa ibu bapak? Bayangkan kalau kita September ceria ya, bersyukur karena saya diundang di Bintama ini pas September. Tapi kalau di sana ibu bapak saudara, waktu itu bulan September itu adalah bulan-bulan dimana suhu udara di sana cukup tinggi. Dan menjadikan para upahan ini setengah mati. Angin kering, panas yang menyengat. Jadi bisa dibayangkan betapa berat pekerja yang harus bekerja dari subuh sampai petang itu berarti 12 jam. Bila kopinya sama-sama yang jam 5 sore, satu dinar. Jelas unfair, tidak fair. Nah ini cara pandang dari pekerja yang sudah datang subuh-subuh. Maka menjadi refleksi kita sungguhkah tidak adil? Kalau tidak adil, ada beberapa refleksi saudara-saudara. Bukankah para pekerja yang datang subuh-subuh itu ketika ada tambahan pekerja, para pekerja yang terdahulu diperingan kan untuk pemanen? Betul ya diperingan. Kalau tidak adil meskipun panas terik, bukankah mereka di tempat itu ditempa? Untuk bekerja, untuk melayani dengan baik. Dan martabatnya dipulihkan. Yang nganggur punya status pekerja. Kalau dibilang tidak adil, bukankah ketika tambah pegawai itu bukan tambah musuh Bapak Ibu sesuatu. Itu kan yang terjadi pada relasi senior-junior. Tapi cari teman. Dan selebihnya kalau kita sejajarkan dengan peristiwa anak yang hilang, yang sulung dan bungsu Ibu Bapak ingat. Ya memang Allah itu suka sekali, ini bahasanya Profesor Iwas, memboroskan anugerahnya. Berlimpah-limpah kepada orang yang menurut kita tidak adil. Stop sampai disini. Apa yang kita bisa pelajari lewat firman Tuhan hari ini? Ibu Bapak sejarah pagi-pagi benar sang Tuhan itu mencari pekerja. Tujuannya bukan untuk kepentingan dirinya. Keuntungan semata. Ia mau berbagi sesuka hatinya dalam tanda kutip. Allah sang pemilik kebun anggur mau bermitra dengan siapa saja. Maka kita belajar mari kita berkemurahan kepada sesama. Masalahnya sejajara kita kan bukan Tuhan. Ketika kita belajar bermurah hati ingatlah itu butuh effort banyak. Saya ditunjukkan para penatua, penatuan ikan. Pak itu di belakang tanah sudah dibeli. Ya sudah nanti saya lihat. Wah masih acak-acakan yang gak apa-apa. Ada yang sudah mulai buka. Lapak gitu ya. Saya percaya kita pasti ambil bagian. Bermurah hati itu butuh ekstra hati. Dan hati-hati. Bahkan melampaui standar dunia pada umumnya. Tuhan kok ini tidak worth it ya. Misal mari kita perhatikan. Kalau ibu bapak lihat info di medsos. Salah satu kota saya tidak sebut kan. Ribuan ibu bapak pendaftar orang yang mau cerai begitu surat cerai keluar. Wah haleluya rasanya. Adakah itu cerminan keluarga-keluarga Tuhan? Rasanya tidak. Apalagi sekarang muncul banyak sekali jasa lawyer khusus perceraian. Nah oleh sebab itu mari ibu-ibu kaum hawa para perempuan yang tengah bergumul dengan pasangan hidupnya. Yang mungkin tengah berkelimpahan bukan kebun anggur tapi air mata. Mari doakan pasanganmu. Mereka itu kaum bapak hebat karena engkau. Rengkuh mereka doakan terus mereka. Rebut kembali milikmu. Jadilah Tuhan yang mencari dengan seksama. Kalau dikatakan menganggur di pasar itu bukan karena dia lapar. Tapi lapar. Lapar perhatian. Jadi para ayah juga ingatlah anda sehebat sekarang ini karena istrimu. Ingatlah harta yang ternilai bagi para suami adalah pasanganmu ya. Bukan apartemen, bukan saham, bukan aset. Orang seorang laki-laki akan dikatakan bahagia sejahtera ketika pasangannya happy. Jadi mari bapak-bapak investasikan waktu, tenaga, uangmu sama istrimu. Setuju ya? Puji Tuhan. Setelah ini gak hanya kredit card tapi debit. Deposito semua dikasih. Loh serius bapak ibu? Karena bangun tidur sampai tidur lagi yang dilihat? Ya istrimu ya. Mau apa-apa kan kita pasti rembuk sama yang di rumah. Nah apalagi nanti kalau sudah usia indah gitu ya. Siapa yang mendampingi kita? Anak-anak sudah keluar kota, mungkin sampai ke Amerika. Bukankah ketika rumah itu harmonis, anak-anak pun menjadi betah. Nah bagi yang belum terlanjur, keluarganya masih baik-baik saja. Ibu-ibu, bapak-bapaknya jangan digalatin. Karena bapak-bapak ini kalau di luar itu selalu didengar, disegani. Bukan disegoni ya, segani. Setiap nasihatnya dinotis. Dapat respon baik begitu sampai di rumah kalau gak dianggap nih bapak-bapak ya free. Lepas bapak-bapak. Sebaliknya bapak-bapak tidak boleh untuk terus menuntut anytime ibu harus siap melayani gitu ya. Siang dan malam mesti cantik dan dan. Itu kan vibe yang di kantor ya bapak-bapak ya. Ya kalau vibe yang di rumah kan kadang-kadang smokey karena habis dari dapur. Kadang-kadang berkeringat karena habis dari jemuran, ngurus anak dan sebagainya. Tapi percayalah firman Tuhan mengingatkan bahwa yang di rumah itu jauh lebih sehat, halal dan hijin. Dan terutama private bukan milik siapa-siapa tapi milik anda. Dan termasuk para taruna. Ingat standar hidup kita itu tidak bergantung pada orang lain. Maka adilah terhadap dirimu. Silahkan ngonten. Tapi tidak usah worry dengan apa yang orang lain punya. Flexing oke. Tapi flexing atas apa yang Tuhan izinkan pada hidupmu. Bukan flexing dengan sesuatu yang maya, yang semu. Identitas kita sebagai pekerja-pekerja kebun anggur tidak bergantung pada peleter. Tidak bergantung pada pinjol yang bikin benjol. Yang sedang jadi isu di kampus-kampus. Itu yang pertama. Berkemurahan perlu kerja keras. Maka yang kedua ibu bapak saudaraku adalah Allah senantiasa adil. Sekalipun kita merasa Allah kurang adil bagi kita. Saudara takaran manusia itu berbeda dengan takaran Allah. Kalau ibu bapak saudara ditanya, gereja ini sejuk karena AC-nya atau karena yang lain? Ya. Saya percaya bukan karena AC-nya bapak ibu. Tapi karena relasi. Nah ini kan relevan ya. Karena di sekitaran Jabodetabek, Tangsel ini kan katanya sedang panas-panasnya. Boleh dicek browsingnya. Sudah menurun belum polusinya. Jadi kalau kita hirup udara itu seperti menghabiskan 130 batang rokok satu bulan. Nah itu lumayan bagi smoker. Tidak usah beli rokok gitu ya. Pertanyaannya apakah kita betah di kandang Tuhan ini? Semewah-mewahnya kandang nanti kalau ada perluasan gitu ya. Yang jauh lebih penting adalah domba-dombanya. Nah yang asik kan ketika saling bersenggolan karena makin hari makin banyak kan ya. Dan iritating tidak terhindarkan. Lalu datang ke pendeta, pendeta Sari, pendeta Abes. Pak, ibu itu rekan pelayanan saya jahat banget. Saya sudah melayani. Kenapa masih dikritik? Apalagi kalau seorang helper ya. Orang helper itu kan biasanya detail kayak penatuawayan. Malam-malam saya di WA. Sudah terima warta, sudah terima doa, sudah semua. Tapi kok masih dikritik pak? Ada yang kurang terus dan sebagainya. Bapak sejarah orang yang suka kritik itu biasanya enggak kreatif. Tidak punya imajinasi. Dia hanya defense, percayalah. Maka jangan buru-buru pergi. Biasanya Bu Sari, Pak Abes dan saya itu lalu punya SOP. Ketika Jemaah datang kepingin pindah. Ini dia SOP-nya. Lima alasan pindah. Yang pertama tentu kalau gerejanya tutup. Kan enggak mau tutup tuh ya. Yang kedua kalau gerejanya sudah tidak ngajarin tentang siapa Tuhan Yesus. Nah yang ketiga mungkin kalau pindah ke Depok atau Cinere gitu ya. Pasti dikasih surat atestasi ya Ibu Bapak Menatua. Atau yang keempat, Yesus berkata langsung. Nak pindahlah engkau supaya di gereja sebelah itu makin jadi berkat. Wow banget ya kalau bisa begitu. Tapi Ibu Bapak sejarah ketika gereja ini tengah penuh dengan persoalan masalah. Maka tips yang paling manjur. Ya jangan pindah. Taruslah berdoa. Tetaplah bersama Yesus. Ini kan sudah mulai kalau sudah member-ember ini ya. Bulan musik, bulan budaya, bulan keluarga nanti tahun baru gereja. Advent Natal sampai tahun baru. Diingatkan. Awas loh kalau di kebun anggur jam-jamnya berbeda. Jangan kubu-kubuan. Yang setiap hari sudah nata, yang perform jangan disamakan. Kalau kubu-kubuan ujungnya jadi apa Bapak Ibu? Kuburan ya. Nah maka yang ketiga yang terakhir adalah. Bangun kolaborasi. Kau milenial sampai gen Z itu paham benar. Sudah bukan waktunya kita berkompetisi. Tapi berkolaborasi. Mengapa? Karena Allah mengingatkan bisa jadi yang terdepan akan. Terkemudian. Ibu Bapak yang lahir. Lalu kemudian menjadi Kristen tradisional. Lahir itu kan cuma dua. Normal atau sesar gitu ya. Begitu lahir langsung karena Bapak Ibunya itu sudah Kristen. Lahir jadi seorang Kristen. Sama yang Kristen baru. Itu saya mencermati. Hampir. Survei saya mengatakan. Hampir semuanya mengalami hal yang sama. Kalau Kristen tradisi begitu lahir dia jadi Kristen. Itu kalau minta sama Tuhan lama jawabnya. Tapi kalau yang Kristen baru cepat. Yang Kristen tradisional itu yang subuh-subuh. Sudah dilatih untuk melayani. Kalau bergumul minta apapun seperti di ilustrasi awal tadi ya. Lama sekali. Tapi kalau Kristen baru. Tuhan itu bisa kasih macam-macam dan cepat. Maka disinilah kita diingatkan. Bisa jadi yang terdepan. Menjadi yang terkemudian. For info. Just info. Perumpamaan ini dibuat Bapak Ibu sejarah. Karena waktu itu. Petrus merasa yang terdepan. Rasul-rasul merasa yang terdepan. Dan Yesus dengan keras mengingatkan. Hati-hati. Yang terdepan akan menjadi. Yang terkemudian. Dalam dunia kerja. Ini sangat relevan Bapak Ibu. Ketika kita merasa kok saya diperlakukan tidak adil. Kok saya tidak dapat promosi dan sebagainya. Kan firman Tuhan mengingatkan. Mari loh. Monggol loh. Kalau mau duluan silahkan. Artinya kita diajarkan untuk terus rendah hati. Mungkin senior, junior ya. Kok saya diperlakukan seperti ini. Kok tidak worth it. Kok junior saya, nyodok saya dan sebagainya. Nah maka saya mau mengakhiri khutbah saya dengan sebuah kisah tentang Polikarpus dari Semirna. Dia seorang uskup yang disegani di Semirna. Banyak orang Kristen yang dibantai di arena. Dibunuh. Tinggallah Polikarpus yang bersembunyi karena jemaat yang meminta. Hati Polikarpus tidak tega dengan jemaat. Dia mau sekali keluar. Tapi ditahan. Karena takut kalau sang pemimpin tertangkap dan mati. Lalu jemaat buber. Sampai pada akhirnya keberadaan Polikarpus ditemukan. Dia ditangkap. Yang nangkap juga kasihan. Karena usia sudah 80 tahun something. Sekian. Nah kemudian ketika bersidang ibu bapak saudara pada saat sidang. Gubernur yang mengadilinya pun berupaya untuk mencari jalan keluar. Bagi Polikarpus. Sang gubernur berkata. Pak. Hormatilah usiamu yang indah itu. Bersumpahlah demi berkat Kaisar. Dan engkau akan kami bebaskan. Hujatlah Kristus. Jadi apa yang terjadi? Polikarpus berdiri tegar. Dan dia berkata sebuah kalimat yang cukup legend. Dia mengatakan begini. Selama 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus. Dan dia sekali-kali tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku harus mencacimaki Kristus yang telah menyelamatkan aku. Apimu boleh membakar aku satu jam. Tetapi kemudian aku akan masuk pada kehidupan kekal. Secara ku rakyat Semirna lalu berteriak. Inilah guru. Orang-orang Kristen. Pemusnah dewa-dewa. Nah apa yang terjadi? Lalu Polikarpus dibakar hidup-hidup. Konon katanya para saksi menyaksikan bahwa dirinya, dagingnya, tubuhnya tidak terbakar. Dia hanya seperti roti yang dipanggang atau emas yang dimurnikan. Dan ketika Polikarpus ini dibakar lalu keluar wangi-wangian yang mahal. Sampai akhirnya Al Gojo menikamnya dan darah mengalir. Lalu dia wafat. Adilkah ini? Seorang yang telah melayangi Tuhan. Mempersambahkan hidupnya di 86 tahun harus mati tragis. Sepertinya tidak. Namun bukankah kesaksian orang-orang yang melihat kematian Polikarpus menandaskan bahwa ia menjadi emas wangi yang mahal. Maka percayalah bahwa Tuhan itu adil. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap kita hamba-hambanya. Amin. Kita mengambil saat hening. Sampai jumpa, Mereka. Terima kasih.